Raja Gunung Jilid 7 Hang Hian Leng dan lainnya juga memilih perahu Mereka mengadakan pengejaran Haha, Nihye Wiaikong tertawa di perahu depan Mau adu perahu? Kalian bukan dan tidak nanti bisa menandingiku Dia meluncur semakin jauh lagi Kakek bangkotan bentak Hang Hian Leng Permusuhan apa yang menyebabkan kau berlaku keji? Hang Le Sian Ong tidak pernah melakukan kesalahan Mengapa kau tega membunuhnya? Apa boleh buat? Teriak Nihye Wiaikong Cucu perempuanku harus ditebus dengan batok kepalanya Dan perahu Nihye Wiaikong sudah menepi di seberang lain Telaga darah ditinggalkan Nihye Wiaikong teriak Raja Silat Kam Lusin Seorang jagoan tidak perlu melarikan diri Berani kau bertanding silat? Haha Lain kali saja tubuh Nihye Wiaikong melejik dan memasuki semak-semak pohon Sebentar kemudian, bayangannya sudah tiada tampak lagi Para Raja Silat Kesatria tidak mau melepaskan jejak orang yang sudah membunuh Hang Le Sian Ong Mereka mengejar terus Nihye Wiaikong membunuh Hang Le Sian Ong dan melarikan diri Dikejar oleh para Raja Silat Kesatria Tanggal bulan 2 Hari yang ditetapkan Suhetong Simbeng untuk menyerang gunung Loh Gunsan dan Aneh Bin Ajaib Pada hari itu pula, Duta 8 Lui Erlem sudah berada di gunung Lusan, pulang ke markas besar Lui Erlem menemukan ketua penjaga Cun Simlan yang bernama Hang Lao Chu Dikatakan kepadanya, kalau Hang Le Sian Ong mengutusnya kembali Dengan maksud meminta Suh Hongeng Dikatakan pula, Duta 1 K.O.O.S.M.K. sudah jatuh ke tangan musuh Dan untuk membebaskan si bocah tua Loh San Chu meminta Suh Hongeng sebagai tawanan perang Hang Lan Chu cukup kenal kepada Lui Erlem Lain tugas lain urusan pribadi Hanya pesan kata Hang Le Sian Ong Orang lain boleh sebarang percaya, tapi ia tidak Tugas sebagai kepala penjara bukan urusan biasa Ia menolak menyerahkan Suh Hongeng Lui Erlem tidak kehadisan akal Bercakap-cakap pula di dalam lain urusan dan di kalah Hang Lao Chu Lengah Ia menotok jalan darah kepala penjara Suhetong Simbeng tersebut Suh Hongeng dibebaskan Kau, kau membebaskan diriku bertanya Suh Hongeng Masih belum yakin bertanya orang itu tertawa Suh Hongeng berkerut alis dalam-dalam Mungkinkah taktik siasat Suhetong Simbeng? Hendak menggunakan dalih membunuh orang karena tawanan melarikan diri Kong Chu panggil Lui Erlem itu perlahan A-a-a, Suh Hongeng menepuk kepala kau Bin Tionggo Ya, hamba Bin Tionggo Lekas kita meninggalkan tempat ini Di tengah jalan, Bin Tionggo memberikan keterangan kepada Seng Kong Chu Kalau Ielip Tiong yang menyelundup masuk itu berhasil pecah penyamarannya Sesudah ditotok jalan darah, diikat seperti lepat dan dibanduli batu besar Tubuhnya sudah ditenggelamkan di dalam dasar telaga darah Diberit tahu juga markas Lokun San menghadapi beberapa penyerangan Maka mereka pindah tempat, menggunakan dan menetap di kota Kehong Memilih planet Kramtung sebagai tempat sementara Kramtung adalah sebuah tempat pelacuran Juga sebagai salah satu cabang usaha Lo San Chu Di samping perkebunan Teh Seng Ling Teh Tiong dan lain-lain usaha Tempat tidak mudah diketahui orang Lain bukti dari kecerdikan Lo San Chu yang luar biasa Dari adanya Ielip Tiong di atas Gunung Lokun San Ia bisa menduga sampai berapa macam persoalan Satu pasukan besar Suhetong Simbeng sudah berada di sekitar atau tempat yang tidak jauh dari telaga darah Dua keadaan markas Suhetong Simbeng di Gunung Lusan berada di dalam keadaan kosong Tiga keadaan di markas Partai Rimba Persilatan lebih kosong lagi Mengingat kekuatan mereka yang sudah tipis, ditinggalkannya para ketua Partai Membawa akibat yang seperti keadaan tiada orang Terjadi rencana Lo San Chu sebagai berikut Satu, mengosongkan Lokun San mengelahkan pertempuran yang tidak menguntungkan bagi pihaknya Dua, mengutus Binti Yong Gau untuk menolong Su Hongeng di puncak Gunung Lusan Tiga, memberi tugas kepada beberapa raja silat susat untuk menyerang dan menundukkan Butong Pei, Hoa San Pei, dan partai-partainya Empat, mengumpetkan diri bersembunyi di planet Kramtung, meneruskan usaha-usahanya, sehingga ia bisa bebas dari pengejaran musuh, dan bebas pula memberi perintah-perintah kepada seluruh anak buahnya Binti Yong Gau membawa Su Hongeng ke kota Kei Hong, mereka tiba pada siang hari dan tidak segera menuju ke arah planet Kramtung Inilah pesan Lo San Chu, setiap anak buah yang hendak mengunjungi markas rahasia, kecuali yang teramat penting dan tidak bisa ditahan lagi Yang lain-lainnya diharuskan datang pada waktu malam, menyampurkan diri bersama-sama pemuda-pemuda hidung belang lainnya, mengamar di sebuah kamar pelacuran tidak akan menarik kecurigaan orang Dan melalui kamar itu, dengan ker-ker rahasia lain, Lo San Chu sudah berada di bawah tanah siap menunggu kedatangannya si anak buah Menunggu sampai gelap hari, Binti Yong Gau mengajak Su Hongeng ke arah planet Kramtung Seorang ibu calo menunggu di depan Sudah ada kenalan sapanya? Sudah, jawab Binti Yong Gau Nona yang manakah hendak digunakan untuk menemani tuan-tuan? Biar hamba panggilkan Tidak usah Di mana kamar Ratu Kramtung? Ratu Kramtung? Kami memiliki dua orang ratu Yang manakah yang tuan maksudkan? Ratu Kramtung Yong Gauwi-gau yang berusia 38 tahun itu Oh, silahkan masuk Maka apa kera? Tanya-jawab sudah selesai Ibu calo itu pun termasuk salah seorang anak buah Losancu Namanya Kuibo Kode-kode rahasia untuk waktu itu sudah ditetapkan Seseorang yang menjawab tepat mempunyai hak keruang rahasia Dan bagi tamu-tamu biasa Tentu pula menuju ke tempat biasa juga Melalui jalan rahasia Su Hongeng berhasil menemukan Losancu Su Chowia memberi hormat Losancu dikawal oleh dua raja silat Ba'lian dan Siar Ithu Pakaian seragam khas Losancu yang berupa tutup kerudung kepala berwarna hitam tidak pernah lepas Syukurlah kalau kalian berhasil pulang dengan selamat Katanya Apakah tidak mengalami kesulitan? Markas Suhetong Simbeng berada di dalam keadaan kosong Berkata Su Hongeng Dengan mudah Binti Yonggau menolong Te'o Chu dari tempat itu Losancu menoleh ke arah Binti Yonggau dan memberikan Sabtu anggukan kepala Itulah tanda pujian Tentunya keadaan kita sudah banyak kau ketahui dari Binti Yonggau Losancu berkata Semua berjalan dengan lancar Siau Lim Pei dan Butong Pei sudah dihancurkan Menurut laporan burung merpati kita Pasukan sedang menuju ke arah Gunung Hoasan Ku percayai Dua hari kemudian Laporan kemenangan pun segera datang Su Hongeng berkata Bagaimana keadaan di tempat ini? Apa Su Chau merasa aman? Dengan adanya mereka Mungkinkah ada yang berani mengacau Berkata Losancu sambil menunjuk ke arah Siar Ithu dan Ba'lian Raja-raja silat kelolongan susat lainnya sedang ditugaskan menaklukkan partai-partai yang belum tunduk Menggunakan kesempatan Suhetong Simbeng menyerbu Gunung Lokunsan Mereka pun bergerak di belakang Demikian Siau Lim Pei dan Butong Pei jatuh Dan gerakan masih diarahkan kepada Hoasan Pei, Cheng Xiapei dan lain-lainnya Untuk menjaga keamanan Losancu, Siar Ithu dan Ba'lian pun sudah cukup Menurut cerita Bin Tiong Goh, berkata Su Hongeng I Elip Tiong sudah menjadi bangkai di dasar telaga darah Sudah dibenarkan kah adanya? Tidak perlu disangsikan Berkata Losancu Jalan darahnya sudah ditotok Badan dan kaki tangannya diikat Disatukan menjadi satu dengan batu besar Sesudah ditenggelamkan ke dasar telaga darah Masih bisakah dia bernapas? Huh! Sesudah kematian I Elip Tiong Pihak Suhetong Simbeng berada di ambang pintu kewancuran Berarti Hong Lai Sian Ong kehilangan sebelah tangan Dimisalkan rejeki kita bagus Ku percaya kita segera menerima laporan copotnya Batok kepala Suhetong Simbeng itu Berkata Losancu bangga Oh! Su Chou sudah menyuruh orang Mencopoti batok kepala Hong Lai Sian Ong? Dan ku yakin Usaha itu tak akan gagal Sudah ku suruh Niai Wiekong membokongnya Niai Wiekong dia mau disuruh Mau atau tidak Ia akan mengusahakan tugas itu Demi keselamatan jiwa cucu perempuannya Sudah ku tentukan pada batas-batas waktu tertentu Di dalam setengah bulan ini Dia harus kembali dengan membawa batok kepala Hong Lai Sian Ong Batok kepala itu bisa ditukar dengan cucu perempuannya Kalau tidak HMM Dia akan kehilangan cucu manja tersebut Cucu Niai Wiekong juga berada di tempat ini bertanya Su Hongeng Dia ku penjarakan bersama-sama Tok Gan Sin Ke Tok Gan Sin Ke Su Hongeng terbelalak Juta sebelas dari Su He Tong Simbeng? Ya Dia menjatuhkan diri dan menyamar sebagai kusir kereta Tapi nasibnya buruk Sudah pecah penyamarannya Haha Seorang kusir datang memberi hormat Tangan orang itu membawa sepucuk surat Ada apa bentak lesancu? Laporan dari kota Wansia Berkata orang itu Burung merpati membawa surat laporan ini Lo Sanchu menerima surat laporan Membuka dan membaca Wajahnya semakin cerah Haha Ia tertawa lagi Semua berjalan dengan lancar Niai Wiekong berhasil membunuh Hang Le Sian Ong Bertanya Sia It Hu yang berdiri di sisi Seng Pemimpin Ya Bacalah sendiri Lo Sanchu menyerahkan surat laporan itu Dia sedang berada di perjalanan yang menuju kemari Dikejar oleh Bu Ong Hang Hian Leng Cuhiat Wan Tin Bu Eng Hang Poh Kie Bu Kiat Lee Tiong Hin dan Bu Hing Kam Lu Bin Lima Raja Silat Haha Sia It Hu membaca surat laporan itu Seperti diduga Niai Wiekong berhasil membunuh Hang Le Sian Ong Ternyata pembunuhan itu masih kurang jelas Mungkin kepergok atau entah bagaimana Sehingga dikejar-kejar oleh Hang Hian Leng dengan kawan-kawan Di samping itu, surat laporan juga memberitahu Pasukan Suhetong Simbeng yang menyerang Lokun San sudah bubar Mereka harus pulang dengan membawa iring-iringan peti mati yang berisi jenazah Hang Le Sian Ong Si korban tiada kepala Sesudah membaca surat laporan Sia It Hu mengembalikan surat tersebut Lo Sanchu menerimanya dengan hati bungah Dipaparkan dan diserahkan kepada Suhengeng Katanya, surat laporan ini tertanggal 28 Januari Dan kini tanggal 10 Februari Kukira burung merpati sesat di jalan Sehingga memakan waktu yang cukup lama Kukira sudah waktunya mereka tiba Sebentar atau besok Niai Wiekong pasti sampai Tiba-tiba Sia It Hu mengajukan pertanyaan Jarak telaga darah dan tempat ini tidak memakan waktu selama itu Mengapa harus memakan waktu sampai belasan hari Dan belum sampai Niai Wiekong harus mengelakkan kejaran-kejaran para raja silat itu Maka dia tidak berani langsung menuju ke tempat ini Lo Sanchu mengemukakan alasannya Teristimewa, diaku larang membawa mereka ke tempat ini Kalau dia masih menghendaki nyawa cucunya di dalam keadaan selamat Sesudah itu, memandang Suhengeng dan berkata Kau bersama-sama Bin Tiong Go keluar dan jemput Niai Wiekong, biar Bin Tiong Go yang membawa ke tempat ini Dan kau harus berusaha menyingkirkan Perhatian raja-raja silat itu ke lain tempat Suhengeng mengembalikan surat Mengajak Bin Tiong Go dan menunggu kedatangan Niai Wiekong di pintu kota Kehong Planet Kramtung di pusat keramaian kota Kehong Seperti apa yang direncanakan Lo Sanchu Sesudah berhasil membunuh Hang Le Sian Ong Mereka akan menunggu Niai Wiekong ditunggu di kota ini Maka ia bisa mengutus orang mengajaknya ke tempat yang dirahasiakan Kota Kehong mempunyai dua buah pintu masuk Maka Suhengeng menyuruh Bin Tiong Go menunggu ke pintu barat Dia sendiri menunggu di pintu timur Mereka berpisahan Menceritakan Suhengeng di pintu timur memilih tempat strategis Ia memandang jauh ke jalan raya Banyak orang yang memasuki kota Tapi tak terlihat bayangan Niai Wiekong dan raja-raja silat kesatria Dugaan Lo Sanchu memang tepat Setengah jam kemudian Suhengeng melihat seorang tua berlari datang Tangannya menjinjing sebuah bungkusan dari gambaran-gambaran yang diberikan Bin Tiong Go Ia harus bisa membedakan Itulah ketua pulau bola api Niai Wiekong Sebentar-sebentar Niai Wiekong menoleh ke belakang Seperti takut kepada sesuatu Kalau-kalau dikejar orang Sesudah memberi kode Memberi tahu kepada Bin Tiong Go yang menjaga pintu barat Suhengeng membiarkan Niai Wiekong lewat di samping sisinya Karena itu waktu mati Suhengeng yang lihai sudah melihat lain-lain gejala Itulah bayangan raja-raja silat kesatria Dikala Hong Hian Leng dan kawan-kawan berada di tempat itu Mereka sudah kehilangan jejak Niai Wiekong Seng ketua pulau bola api sudah menyelipkan diri di antara rombongan orang banyak Di sini tugas Suhengeng Tiba-tiba ia menampilkan diri Meraih sesuatu dari dalam kantong baju Apa saja bisa digunakan sebagai senjata rahasia Secepat itu dilemparkan ke arah Hong Hian Leng Terimalah ini ia membentak Sesudah itu ia membalikan diri Lari ke arah lain Tanpa melihat bagaimana reaksi Hong Hian Leng dan kawan-kawan yang menangkap senjata rahasianya Bu Eng Hang Poh Kie dan lain-lainnya membuat pengejaran Tapi mereka tidak berhasil menemukan jejak Suhengeng kembali ke Kramtung Sesudah memutar beberapa kali Suhengeng kembali ke Kramtung Dikala Suhengeng berada di kamar rahasia Di sana sudah berkumpul banyak orang Kecuali Losan Chu, Sier It Hu dan Bak Lian Tidak terkecuali terdapat Bin Tiong Go dan Hu Kiyong San Mereka sudah berhasil membawa Nie Wiekong ke tempat ini Tanpa diketahui para pengejarnya Nie Wiekong sedang membuka bungkusan yang dibawa Itulah sebuah kepala manusia rusak Hanya terlapis oleh peti kayu kecil Bau busuk bersemerang dari batok kepala rusak itu Daging busuk yang tidak dirawat selama belasan hari Pasti belatungan Dari lubang hidung dan telinganya sudah tampak beberapa ulat keluar masuk Rambut dan kumisnya sudah pada rontok Susah membedakan wajah seseorang di dalam keadaan yang seperti itu Losan Chu memperhatikan beberapa saat Ia berdehem Hei Nie Tocu, bagaimana aku yakin Kalau yang kau Bawa ini adalah batok kepala Hong Lei Sianong? Nie Wiekong mendongakan kepala Ia melengak atas pertanyaan yang seperti itu Maksudmu ia mulai geram? Kukira dia bukan batok kepala Hong Lei Sianong Berkata Losan Chu Gila Nie Wiekong mulai beringas Apalagi maksudmu berkelit-kelit Tidak mau membebaskan Nyan Jie Sabar baklian memberi peringatan Kalau itu waktu Belum waktunya Nie Wiekong bisa berbuat marah Cucu Seng ketua pulau masih berada di tangan mereka Bagaimana kami bisa membuktikan Kalau orang yang kau bawa ini adalah batok kepala Hong Lei Sianong? Mungkinkah ada dua Hong Lei Sianong gugam Nie Wiekong? Keadaan wajahnya sudah terlalu rusak Berkata Losan Chu Bagaimana kau bisa disuruh mengenali keadaan aslinya? Hanya karena alasan wajahnya sudah rusak Maka kau masih tidak mau membebaskan Nyan Jie Nie Wiekong betul-betul naik darah Tunggu saja beberapa waktu Sesudah bisa kubuktikan kematian Hong Lei Sianong Cucumu akan kubebaskan Tidak mau teriak Nie Wiekong Aku sudah bosan hidup Seperti ini aku menghendaki Nyan Jie segera Kau berani bersumpah Kalau kepala orang yang kau bawa ini adalah batok kepala Hong Lei Sianong? Tentu Itulah Karena kau tidak ada maksud mempermainkan diriku Apa salahnya kalau kau menunggu beberapa hari lagi? Sesudah mendapat laporan anak buahku yang kukirim ke Gunung Lusan Kukira segala sesuatu menjadi beres Kukira tidak lama Mereka akan memberi laporan tentang Kematian Hong Lei Sianong Itu waktu kau boleh membawa cucumu pergi dari sini Kau belum yakin kalau Hong Lei Sianong sudah kubunuh Mudah-mudahan saja demikian Nah aku menghendaki Nyan Jie sekarang juga mengapa? Karena aku tidak tahan dia menderita terlalu lama Legakan hatimu Dia tidak menderita Di Gunung Lokusan Kau tidak menjanjikan Kalau kau menahan Nyan Jie terus-menerus seperti ini Kau tidak menyatakan hendak mengekang Nyan Jie Sesudah aku membawa batok kepala Hong Lei Sianong Nyan Jie harus bebas, bukan? Jangan mencoba untuk membuat alasan-alasan bohong Ketahuilah, aku Nyan Jie Wiekong bukan seorang yang mudah dihina Ku harap Nyan Jie Tocu bisa menggunakan pikiran yang lebih tenang Berkata Lo Sanchu keren Di sini tidak bisa disamakan dengan keadaan pulau bola api Ku kira orang yang berkuasa itu adalah aku Nyan Jie Wiekong bungkam Nyan Jie Tocu Sier Ithu juga membujuk Ku kira permintaan Lo Sanchu itu tidak keterlaluan Bayangkan saja Kalau kepala orang yang kau bawa ini betul-betul milik Hong Lei Sianong Apa kau kira pihak Suhetong Simbeng mau menyudahi perkara? Menyembunyikan diri di tempat ini demi kebaikan dirimu sendiri Bukankah lebih baik lain kali Daripada bentrok dan lari-lari dikejar mereka? Nyan Jie Wiekong tidak mempunyai alasan lain untuk membantah kenyataan itu Dia kalah bicara HMM, Lo Sanchu juga bicara Aku harap saja kepala orang ini betul-betul milik Hong Lei Sianong Dan yang lebih ku harapkan lagi Orang-orang Suhetong Simbeng itu jangan kau tuntun ke tempat ini Kretek, kretek Inilah suara pintu rahasia lima bayangan tampil di tempat itu Mereka adalah Hong Hian Leng, Bu Eng Hong Poh Kiet, Bu Hiat Lantin, Bu Hun Kam Lubin Dan Buk Yuli Tiong Hin Hadirnya lima raja silat kesatria di tempat itu mengejutkan Lo Sanchu Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tubuhnya melejit dan siap melarikan diri Secepat itu, tangan Su Hong Eng bergerak tanpa ampun Jalan darah Lo Sanchu terkena totokan Beletuk Tubuh Seng Bangkotan dan Denemit itu jatuh ngelosot Sampai di sini, perubahan mencapai batas klimaksnya Si R.I.T.H. hendak memberikan pertolongan tapi Hang Hian Leng sudah meluncur datang Terjadi adu pukulan, masing-masing mundur satu tapak Kesempatan orang-orang Lo Sanchu untuk melarikan diri Semua metu diarahkan ke tempat Su Hong Eng Lo Sanchu menggeletak Hang Hian Leng, Bu Eng, Bukun, Bu Hiat dan Bu Kiat menyatukan diri bersama-sama Nye Wiekong Hang Hian Leng memeluk Su Hong Eng sambil bersorak I Elip Tiong, betul-betul kau tak mati Nyatalah sudah, siapa yang kita sebut-sebut Su Hong Eng selama dibawa datang oleh Binti Longgo Kecuali jago cerdik kita I Elip Tiong, siapa lagi? Yah I Elip Tiong bangkit kembali Sepasang matu Nye Wiekong direntang lebar-lebar Dengan metu sendiri, ia menyaksikan I Elip Tiong diikat, ditotok dan diceburkan ke dasar telaga darah Bagaimana cara kebangkitan si pemuda? Sesuatu yang sangat tidak mungkin sekali Kau Kau I Elip Tiong ia bertanya heran Ya, kini mereka yang membawaku ke sini Bagaimana, bagaimana kau membebaskan diri dari Rembesan air telaga Nye Wiekong merasakan sesuatu yang sangat mustahil Sebagai seorang ahli silat yang sudah menyelami semua seluk-beluk perkembangan ilmu silat Baik dari aliran putih atau aliran hitam Tak pernah tercatat semacam ilmu yang bisa membebaskan totokan sendiri Di dalam keadaan tidak berdaya di dalam air Urusan itu biar lain kali saja kita bicarakan Berkata I Elip Tiong Yang penting, kini kita harus segera menolong Yan Jie dan Tok Gan Sien Kee I Elip Tiong seru Hong Hian Leng Mengapa kau baik kepada Nye Wiekong? Dia sudah membunuh dan membacok putus batok kepala Hong Lei Sian Ong I Elip Tiong tersenyum I Elip Tiong tersenyum Su Chou, katanya Sandiwara itu sudah boleh ditutup Jangan kau takut-takuti Teo Chu Batok kepala ini diambil dari salah satu bangkai para kusir kereta itu, bukan? Hong Hian Leng memandang Nye Wiekong dan berkata Nah, sudah dengar Sandiwaramu masih kurang sempurna Maka I Elip Tiong bisa membongkar rahasia Cucu muridmu memiliki otak setengah dewa Tentu saja bisa menduga asal-usulnya dan menyebut dengan mudah Betul-betul aku tak luk Baiklah kita dengar anjurannya Menolong Yan Jie dan Tok Gan Sien Kee Hong Hian Leng menoleh kearah Kan Lu Bin Saudara Kan Lu Bin Lo San Chu ku serahkan kepadamu Mari kita keluar Bu Hun Kan Lu Bin menjenjing Lo San Chu dikala mereka hendak meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba terdengar suara berkerkeknya pesawat-pesawat rahasia Seluruh ruangan berubah Terjadi pergeseran-pergeseran besar-besaran ruangan itu menjadi sebuah ruangan kosong melompong Mereka terkurung di dalamnya Wajah Nye Wiekong berubah Celaka Kita kena perangkap katanya Di sini pun diperlengkapi dengan pesawat-pesawat yang seperti istana kristal Hang Hian Leng memeriksa dinding yang mengurung mereka Dinding-dinding itu terbuat dari besi-besi tebal Tidak ada jendela dan tiada pintu Mereka seperti berada di sebuah peti berukuran raksasa Kita sudah terkurung, katanya menyengir Seluruh dinding terbuat dari besi tebal Bu Eng Hang Poh Kie memandang lantai dan berkata Lantai ini terbuat dari marmer Tapi tak sekeras besi Tebal Biar ku coba Seiring dengan kata-katanya Ia mengayun tangan Memukul lantai di mana mereka berpijak Harus diketahui Semua Raja-Raja Silat memiliki latihan tenaga dalam yang sangat sempurna Begitupun 12 Raja Silat hitam sesat Begitu pula Raja-Raja Silat kesat ya Pukulan tangan dan ayunan itu mengandung maut yang tidak terkira Sekarang Hang Poh Kie menggunakan semua tenaga Memukul dan hendak menjebol lantai batu marmer itu Sudah tentu berupa percobaan yang luar biasa Bang G Blur Lantai itu hancur berantakan Pada pecah dan bolong Semua metu diarahkan ke tempat jalan hidup itu Semua mulut terentang lebar-lebar Apa yang mereka saksikan itu betul-betul membuat gelalengan kepala Ternyata di dasar lantai itu pun dilapisi oleh besi tebal Dan jalan menyelundup ke dasar bumi ini pun mengalami kegagalan Besi tebal lagi buengkan lubin menggerundal Sudahlah Tidak perlu membuang-buang tenaga Berkata Hang Hian Leng Tapi kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini Takut apa? Kita sudah berhasil menangkap si raja Monyet? Mungkinkah takut kepada cucunya dan buyutnya? Aha! Mereka melupakan kehadirannya Lo San Cu di tempat itu Kan Lu Bin melempar Lo San Cu Semua segera mengerumuninya Hang Hian Leng memberi perintah Mari kita saksikan bagaimana wajah aslinya orang yang bisa menguasai raja-raja silat sesat ini Itulah yang menjadi pokok persoalan Setiap hari Lo San Cu menggunakan tutup kerudung muka menyembunyikan wajah aslinya Seperti apa yang mereka maklumi Raja-raja sesat semacam Cokah Hauliong dan Bakliang dan kawan-kawan itu tidak mudah ditundukan Apalagi hendak menguasai mereka Kalau tidak memiliki ilmu silap tinggi Kalau tidak memiliki kecerdikan otak yang luar biasa Mana mungkin mendirikan Partai Raja Gunung? Sebagai seorang pemimpin tertinggi Tentunya Lo San Cu memiliki persyaratan-persyaratan tersebut Karena itu, merasa harus tahu Siapa Lo San Cu? Tutup kerudung hitam si Raja Gunung Libuka Ciluk Tanda seru Ba-a-a Apakah yang mereka bisa saksikan dibalik kerudung hitam itu? Semua orang menjadi kecewa Tidak seorang pun yang mengenali wajah Lo San Cu Itulah wajah laki-laki biasa yang memiliki warna kulit agak putih Seseorang yang ternama itu harus memupuk dan memina kebenaran Tidak mungkin melonjak cepat atau mendadak Nama Lo San Cu cukup disegani dan ditakuti Mana mungkin seorang tokoh silat yang tidak dikenal? Hei bentak nih Yee Wiyai Kong melampiaskan kemendung kolannya Selama itu, ia sudah kenyang memakan binaan tokoh berkerudung ini Sebutkan asal usulmu Siapa nama aslimu dan bagaimana kau bisa menduduki tempat Mengangkat diri sendiri sebagai Lo San Cu? Orang itu bungkam, bibirnya tersungging senyuman menghina I Elip Tiong berkata Hang Hian Leng Apa kau totok jalan bicaranya? Tidak, jawab si pemuda Dia berhak dan tetap masih bisa bicara Giliran Yee Wiyai Kong yang berkuasa Lo San Cu, katanya disertai ancaman tangan yang sudah disiapkan Mau menempiling pipi orang itu Sebagai seorang pemimpin tertinggi Apa akibatnya kalau kau menerima tamparanku ini? Pikirlah baik-baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Aku sudah jatuh ke dalam tangan kalian Apapun yang kalian kehendak, silahkan dia menantang Dia tidak takut kena tamparan Inilah permintaanmu sendiri, Hi Hendak menjajal kekuatan gambaran tanganku Silahkan berkata Lo San Cu Mungkinkah sudah lupa Kalau cucu perempuanmu akan dibalas dengan gugurnya sebuah jari kelingking Dua kali tamparan berarti tidak akan kehilangan dua jari dan begitulah seterusnya Berapa banyak jarikah yang dimiliki oleh cucumu? Ditambah jari-jari kaki pun, semuanya tidak lebih dari enam buah, bukan? Silahkan Berbuatlah apa yang kau suka Menggunakan Yan Jai sebagai tameng Tentu saja membuat Nie Wiyai Kong tidak berani berkutik Tapi ia masih berusaha mengorek keterangan Bagaimana kalau kubunuh mati dirimu? Ia bertanya Begitu pula nasib cucu perempuanmu Jawab Lo San Cu Mengetahui kalau dirinya sudah kalah set Nie Wiyai Kong mengundurkan diri dari upacara pengomperisan itu Ia menyengir dan berkata kepada semua orang Nah, dia kuserahkan kepada kalian Aku tidak bisa berbuat sesuatu Selama Yan Jai masih berada di dalam tangan mereka Hang Hian Leng tampil ke depan Kau tidak mau menceritakan asal usulmu Ia mengancam Lo San Cu Lebih baik kalian saja yang bercerita tentang asal usul kalian Berkata tokoh mistik tersebut Begitu pentingkah ceritamu Sehinggarlah dikorbankan Dan mati bersama-sama seorang anak perempuan biasa Dua korban akan mengawani aku di alam baka Juta sebelas kalian Tok Gan Sin Ke juga turut dikorbankan Apa nilai dirimu mau disamakan dengan jiwa Yan Jai dan Tok Gan Sin Ke saja Di dalam keadaan seperti ini Nilai tukar dan kurs taler yang kumiliki hanya bisa sampai di situ Berkata Lo San Cu Kalau kau bersedia membebaskan cucu perempuan Niye To Cu dan membebaskan Tok Gan Sin Ke Kami berjanji tidak akan membunuhmu Bersediakah kau membebaskan mereka? Tidak jawaban Lo San Cu sangat singkat Maksudmu Keadaan kita masih setali tiga uang Di dalam taksiran Kalian Suhetong Simbeng yang menang Tapi menurut perhitunganku Kalianlah yang menjadi orang tawanan Maksudmu Berdeng Su Hang Hian Leng Kau yang berhasil menangkap dia mengurung kami bertujuh? Dan bukan kami yang menangkap kau seorang? Kira-kira begitu Apa kau kira kami tidak berani membunuh Hang Hian Leng mulai mengancam? Kuyakin kalian bisa melakukan hal itu Persoalannya ialah Tidak mungkin kalian membunuh Lo San Cu Kau berani mempertaruhkan jiwa? Aku berani hanya satu orang Dan kalian bertujuh Sesudah itu Ditambah cucu perempuan Niye To Chu Dan duta 11 Tok Gan Sin Ke Nilai tukar itu menjadi satu Kukira sudah bertaraf internasional Untuk kurs tukar yang seperti ini Maksudmu Kau rela mati bersama Hang Hian Leng Mulai gemes Jikalau kalian sudah menghendaki kematian bersama Apa pula yang hendak kulakukan? Hang Hian Leng bertoleh pandangan Orang yang agak sulit diselami hatinya adalah Nye Wiekong Nye To Chu Katanya Lo San Cu ini menduduki biang kerok rimba persilatan Seimbang ke hasil pengorbanan kita Kalau mati bersama Nye Wiekong adalah jago silat yang menganut politik tersendiri Motonya ialah bebas dan aktif Ya tidak sependapat dengan pandangan Aliran Lo San Cu Juga tidak menyatukan diri dengan Suhetong Simbeng Tokoh silat yang berdiri di antara sesat dan kesatria Di dalam keadaan yang seperti itu Mungkinkah kuat pendapat? Mana mungkin Lo San Cu mau membebaskan Yan Jie daripada hidup di jawar-jawar kuping Lebih baik mati bersama-sama Lo San Cu Pengorbanan Yan Jie segera masuk ke dalam buku catatan sejarah dengan tinta emas Baiklah, ia menganggukan kepala Kematian kita bukan kematian percuma Hang Hian Leng memandang kepada lima orang lainnya Yang empat adalah rekan sejawat sejak perjuangan tua Hati mereka cukup diselami Seorang lagi adalah cucu murid sendiri Bagaimana ia tidak tahu isi hati Sudah jelas mereka terdiri satu aliran dan satu pendapat Walau jawaban itu sudah bisa diduga Tetap ia minta pendapatnya Bagaimana dengan pandangan hidup kalian? Demi keamanan rimba persilatan Kan Lubin bicara Pengorbanan kita ini punya arti besar Dalam keadaan seperti ini Berkata Buhia Tuan Tin Kukira tak ada jalan lain yang lebih baik Semua sepakat untuk mati bersama-sama Losan Chu Hang Hian Leng memandang Ielip Tiong kelopak matanya jadi basah Ielip Tiong, ia memanggil perlahan Bagi kita bernam yang sudah tidak jauh dari liang kubur Tentu menganggap hidup itu sebagai penderitaan batin Tapi kau, oh Setiap manusia tidak bisa mengelakkan kematiannya Berkata Ielip Tiong gagah Ada orang mati karena kejahatan Ada juga yang mati karena membela kebenaran Ada pun kematian ini demi kebaikan seluruh umat rimba persilatan Teo Chu kira tidak perlu disesalkan Suatu semboyan hidup yang tepat Puji Raja Silat Hang Poh Kie Yang kini Teo Chu pikirkan adalah Tiba-tiba saja Ielip Tiong tertawa Apa yang kau tertawakan bertanya Raja Silat Hang Hian Leng Dengan pendirian Losan Chu yang tidak segaris dengan pegangan hidup kita Mungkinkah dia berani mati bersama? Tingkah lakunya dan perbuatannya yang diperlihatkan hari ini agak menyimpang dari apa yang kita ketahui Kelima Raja Silat dan Yaiwiaikong tersentak segar Maksudmu mereka minta pendapat Sang Tokoh Cerdik Teo Chu kita, masih ada udang di balik batu Ia berkata sambil menjinjing Losan Chu Mari kita mencari udang gelap itu Tangan Ielip Tiong bekerja menotok keberapa jalan darah Losan Chu Sesudah itu, dengan menggunakan kerohun kengkut Chu Ia menelikung tangan tokoh misterius tersebut Di saat itulah terdengar suara jerit melengking Losan Chu Di dalam keadaan jalan darah tertotok Tangan yang terpelintir itu berupa siksaan terhebat Haha, Ielip Tiong tertawa dan menunda usahanya Losan Chu, sebagai seorang pemimpin dari satu aliran tersendiri Bagaimana kau tidak bisa menahan pelintiran Kemudian ia berteriak ke atas Sier It Hu, sudah kau dengar jerit tangis Losan Chu kalian? Dia sedang menderita sekali Sudah lama kuikuti upacara kalian Terdengar suara dari luar Tapi bukan suara Sier It Hu Ielip Tiong tertegun Hei ia berteriak Siapa? Haha, kau tidak menduga kepadaku Berkata suara parau itu Sesudah mendengar jerit tangis Losan Chu Bagaimana pertimbangan kalian? Apa tidak baik kalau kita menyelesaikan peperangan dengan jalan damai? Kau mengimpi Kau hendak mengorbankan pemimpinmu Bentai Ielip Tiong Ya jawaban itu tegas Ielip Tiong mengeluh Mungkinkah sudah terjadi kap di dalam pihak Partai Raja Gunung? Mereka sudah mengangkat pemimpin baru? Siapakah orang itu? Hei pemuda kita berteriak lagi Aku tidak mengerti Haha Ielip Tiong Kau cerdik dan pandai Mungkinkah tidak bisa menduga kepadaku berkata suara Dari luar itu Kalau kalian tidak mau membuka kurungan ini Kami segera membunuh Losan Chu Ielip Tiong mengancam Boleh jawab si suara parau Silahkan Tantangnya tenang Ielip Tiong kehabisan akal Kalau mereka sudah rela mengorbankan Losan Chu Maka barang sandra mereka ini kehilangan nilainya Huh ia berdengus Sengaja kau membiarkan kami membunuh Losan Chu Dengan kera kematiannya yang mati di bawah ruangan rahasia ini Secara mudah kau bisa menggantikan kedudukannya bukan? Itulah berkata suara parau Kami sudah sepakat untuk mengorbankan Losan Chu yang tidak berguna Semua sudah setuju dan mengangkat aku menjadi Losan Chu Losan Chu baru? Rasa bingungnya Ielip Tiong bertambah kusut Kau siapa ia bertanya Sayang ia tidak bisa melihat orang yang Berambisi besar itu Hendak mengangkat diri menjadi Losan Chu baru Kupersilahkan kau menerka-nerka Berkata suara parau itu Kita bukan kenalan baru Kita sudah berhubungan lama Kau Kau Raja Silat Bangli yang Ielip Tiong menduga kepada salah satu Raja Silat yang mendampingi Losan Chu Bukan Raja Silat Kongun kau bukan Mungkinkah Bu Be E Beng tebak terus Raja Silat Su Tu In Kio belum ketebak Tu It Beng Masih salah Intai Hie Tentu saja bukan Raja Silat Law Lik Su bukan Leng Busim juga bukan Terus Kau Tanda Seru Kau Losan Chu? Haha Suara parau itu tertawa terbahak-bahak Tidak ada yang tahu Kalau aku bisa memelihara badan rangkap Bukan Wajah semua orang yang berada di dalam kamar terkurung besi-besi tebal itu berubah Bagaimana terpikir oleh mereka Kalau Losan Chu itu memiliki anak hembarnya Pantes saja Losan Chu yang tertawan itu tidak gugup Karena dia tahu Nasibnya adalah domba persembahan yang harus berkorban Karena dia bukan Losan Chu Hang Hian Leng dengan kawan-kawan saling pandang Sudah payah mereka menghendaki Losan Chu Sesudah berhasil Hanya seekor Losan Chu palsu yang masuk perangkap Akhirnya Hang Hian Leng menyengir Ia mengeluarkan lahan napas dan berkata Losan Chu, aku salut atas kecerdikan dan kepintaranmu Terima kasih atas pujian itu Berkata Losan Chu di luar kamar kurungan Hanya sebuah tipu muslihat biasa saja Boleh dibayangkan, sesudah kupaksa Nye Wiekong membunuh Hang Le Sian Ong Bolehkah aku percaya seratus persen? Dimisalkan kalian menggantikan kedudukanku Tentu juga tidak percaya, bukan? Dari itu, sebelum Nye Wiekong membawa batok kepala belatungan itu Sudah ku siapkan langkah-langkah ini Aku tidak terpikir sampai kemari Berkata Hang Hian Leng Ini yang diartikan perangkap dan muslihat Berkata Losan Chu Seperti cucu muridmu Sesudah menyamar menjadi Su Hongeng Menyelundup masuk ke gunung Lokun San Lagi-lagi ia menggunakan kera itu pula Bagaimana bisa terpikir olehku? Hahaha, kalau tidak menggunakan taktik seperti ini Bukankah aku sudah jatuh ke dalam tangan kalian? Kemudian, ia memanggil Ielip Tiong Hei, Ielip Tiong, bisakah kau ceritakan Bagaimana kau membebaskan diri Membuka totokan dan membuka ikatan di dalam air Sebagai seorang ahli silat yang maha tahu Ilmu itu merupakan ilmu baru Maka Losan Chu agak tertarik Itulah semacam ilmu pelajaran yang terbaru Berkata Ielip Tiong Aku membuka dan membebaskan diri dari kekangan totokan di dalam air Bohong teriak Losan Chu Tak ada yang bisa membebaskan totokan sendiri di dalam air Lebih baik kau terus terang saja Tidak percaya Apa boleh buat? Oh, bisakah kau memberi sedikit kupasan tentang ilmu itu? Menyesal sekali, belum bisa Ielip Tiong jual mahal Losan Chu semakin tertarik Coba kau terangkan Katanya Mungkin aku bisa membebaskan dirimu HMM, dengusi pemuda Apa kata-kata mungkin itu tak diucapkan terlalu pagi? Tidak lucu Hih, bagaimana agar kau percaya bertanya Losan Chu Kau tahu betapa sulit aku mempelajari ilmu tersebut? Sebelum ku perdagangkan Hasil itu harus ku pertimbangkan tiga kali Nah, pertimbangkanlah sekali lagi Kebebasan atau kematian? Semua orang menghendaki kebebasan Nah, katakan harga yang kau minta Terlalu mahal Belum tentu kau berani membayar Jawapi Ielip Tiong Katakan dahulu Berkata Losan Chu Barang penting harus bernilai mahal Aku tahu Ilmu membebaskan totokan sendiri di dalam air adalah ilmu pertama yang paling modern Sesudah berhasil mempelajari ilmu itu Dia bisa bertahan lama di dalam air, tentu Berapa lama? Bisa tahan tiga hari tiga malam tanpa menimbulkan ke atas permukaan air Haha Betul-betul ilmu modern Kekuatan ilmu ini bisa digunakan untuk menyembunyikan diri Mengelakkan musuh Tepat berkata Ielip Tiong Dikalah usahamu mengalami kegagalan Kau menerjunkan diri ke dalam air Tidur sampai tiga hari tiga malam Tanpa takut dikejar-kejar lawan Karena itu kau menghendaki harga yang setinggi langit Baiklah, katakan kehendakmu itu Bebaskan Su Chowiku bernam Ielip Tiong mulai memasang harga Maka ilmu itu segera kubeberkan kepada umum Ah, sesudah mereka bebas Kau mengharapkan pertolongannya Bukan Losan Chu agak keberatan Inilah syarat yang harus kau penuhi Manakala masih menghendaki ilmu Membebaskan totokan di dalam air Losan Chu bungkam Beberapa saat kemudian baru terdengar lagi suara paraunya Baiklah, katanya Tapi kau harus memenuhi lain persyaratan Sebutkan permintaanmu Berkata Ielip Tiong Mereka akan bebas Sesudah kau menerangkan setengah bagian dari ilmu itu Aku menghendaki pelepasan orang terlebih dulu Aku menolak Hendak merasakan sedikit tekanan? Losan Chu mengancam Hahaha Ielip Tiong tertawa Itulah jawaban atas terantangan itu Tidak percaya Apakah kau kira mudah menundukkan kita bertujuh di luar dari kurungan besi tebal ini? Tentu saja tidak Mudah Berkata Losan Chu Tapi di sini Hihi Lihatlah krekek Krekek Di keliling dinding itu terbuka lubang-lubang kecil Dari Lubang-lubang itu timbul corong-corong seperti meriam Benda ini keluar semakin panjang dan bisa bergerak keempat penjuru Permainan apapula semacam ini berkata Ielip Tiong heran Agak mirip dengan meriam yang sering digunakan dalam masa-masa peperangan Mungkinkah meriam air? Hendak mengenangi ruangan ini dengan air Ielip Tiong sedang memperdagangkan semacam ilmu yang dikatakan bisa tahan air Maka ia menduga ke arah genangan air Haha Losan Chu tertawa Meriam bukan semelarang meriam Bukan meriam sundut dan bukan meriam air Itulah meriam yang diperlengkapi blower api Blower api? Ya Nah saksikanlah sebentar Wuuut Dari mulut 20 batang meriam blower api itu bersembur lidah panas Ielip Tiong dan lain-lainnya terpaksa disudutkan di pusat tengah-tengah ruangan itu Losan Chu menghentikan perintah Maka meriam blower api itu pun berhenti menyembur lahar merah Ielip Tiong, katanya Dengan blower api ini, kalian segera mengalami pembakaran mayat Lebih tepat lagi kalau dikatakan menjalani pembakaran hidup-hidup Hanya di dalam waktu yang singkat, tulang-tulang kalian pun bisa menjadi abu Kau bersedia mengorbankan anak hambarmu ini bertanya Ielip Tiong sambil menunjuk Losan Chu imitasi yang bersama-sama terkurung di dalam tembok besi Dia adalah kepala pasukan Jibaku Tau arti Jibaku? Itulah pengorbanan diri sendiri Tanyakan saja kepadanya Apa ia penasaran, kalau mati bersama-sama kalian? Ielip Tiong menoleh ke arah orang itu Losan Chu imitasi itu adalah orang yang sudah segan hidup Penderitaan Dunia menciptakan dirinya sebagai patung Ia rela mengorbankan diri Dengan janji muluk Losan Chu yang bersedia menanggung semua resiko dapur keluarga Seng Korban Dia memeramkan meta, tanda pengorbanan Jibaku yang pasrah Ielip Tiong mengarang cerita tentang semacam ilmu air yang bisa anti air tiga hari tiga malam Tentu saja sebuah isapan jempol Kini Losan Chu hendak mengetahui ilmu modern itu Bagaimana ia bisa meneruskan sandiwara? Mengetahui dirinya kehabisan akal Ielip Tiong berfifre-fricoloso, katanya Teruskan saja semburan blower berapimu itu Tidak, berkata Losan Chu Aku masih menghendaki pelajaran ilmu membebaskan totokan di dalam air Eh, apakah namanya ilmu itu? Cui lipit hiat jawab Ielip Tiong ngawur Losan Chu tidak tahu urusan air ceng yang menendang dan memukul Sambil membebaskan totokan-totokan Ielip Tiong Sangkanya betul-betul ada semacam ilmu yang bernama Cui Lipit Hiat Ia semakin tertarik Ielip Tiong, katanya lagi Dengan menyerahkan ilmu Cui Lipit Hiat, berarti kau membebaskan Sucowimu dan orang lainnya dari kematian Apalagi yang hendak kau pikirkan? Permintaanku, bebaskan mereka dahulu Jawab Ielip Tiong Mereka segera bebas sesudah kau memberikan sebagian ilmu itu Tidak ada tawaran ku kira tidak Bisakah aku merundingkan dengan mereka sebentari Ielip Tiong mulai membawakan sikap lemah Baiklah, Losan Chu setuju Raja Silat Hang Hian Leng Raja Silat Kam Lubin Raja Silat Hang Poh Kie Raja Silat Wan Tin Raja Silat Li Tong Ho dan ketua pulau bola ap ini Ia Wiaikong mengikuti sandiwara Ielip Tiong dengan alis berkerut Mereka saling pandang tidak mengerti Permainan apalagi yang hendak disajikan oleh Ielip Tiong Ielip Tiong menghampiri Hang Hian Leng Sucow, katanya dengan kero menyalurkan suara melalui gelombang tekanan tinggi Kero pembicaraan itu lebih modern dari kero berbisik-bisik Percakapan dan pembicaraan hanya bisa ditangkap oleh kedua orang yang bersangkutan saja Bagaimana? Apa betul kau memiliki ilmu cui lipit hiat balik bertanya Hang Hian Leng Juga dengan kero yang sama Menyalurkan suara via gelombang tekanan frekuensi-frekuensi tertentu Teo Chu pun tidak tahu Apa dan bagaimana ilmu cui lipit hiat Jawab Ielip Tiong hanya kata-kata untuk mengelabui Lo San Chu Tapi kau bisa membebaskan ikatan yang mengekang dirimu di dalam telaga darah Bersalur suara Hang Hian Leng Walau di dalam keadaan jalan darah tertotok Hampir Ielip Tiong tertawa Maka diceritakan bagaimana Ielip Tiong memukul dan menendang Di samping membebaskan totokan-totokan tersebut Itulah kero biasa dan permainan biasa pula Tentu saja, di dalam keadaan normal Tidak sulit Ielip Tiong melepaskan ikatan-ikatan tali Karena itu waktu jalan Darahnya tidak terkekang oleh totokan Ai Pek Cun Batu berat ditinggalkan Ia menongolkan kepala di atas permukaan air telaga darah Di lain bagian yang bebas dari pengawasan Ai Pek Cun Tidak ada cerita tentang tidur dan menginap di dasar telaga sampai tiga hari tiga malam Sesudah melukai burung Raja Wali Sakti yang membawa Bin Tiong ke Mendahului usaha orang Ielip Tiong menunggu di Gunung Lusan Dan lagi-lagi ia menyamar sebagai Suhongeng Dibawa menghadap Lusan Chu di dalam keramtung yang terletak di kota Kehong Kalau saja Lusan Chu tidak menciptakan seorang duplikat Karena ia tidak menyangka sampai ke situ Tentu Raja Monyet ini sudah terkurung bersama-sama mereka Itulah urusan yang belum pernah terjadi Balik kepada kenyataan Raja Silat Kesatya, Nijewi Aikong dan Ielip Tiong Di dalam kurungan tembok-tembok besi tebal Percakapan pribadi melalui gelombang tekanan tinggi Menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu Di antara Ielip Tiong dan Hong Hian Leng Tidak menghasilkan sesuatu keputusan Dan menggunakan frekuensi lain Hong Hian Leng mengadakan kontak baru ke arah Raja Silat Kam Lu Bin Saudara Kam Lu Bin, coba kau bantu menyumbang pikiran Bagaimana kita harus mengatasi persoalan ini? Diceritakan juga tentang kesulitan Ielip Tiong Kam Lu Bin menghubungi Hong Poh Kieh Demikian Raja-Raja Silat Kesatria itu berembuk Bagaimana hasil mereka? Untuk sementara kita tangguhkan dahulu Karena ini waktu, di dalam mereka Tempat pelacuran kelas tinggi yang bernama Planet Kramtung itu Sedang terjadi perubahan besar Planet Kramtung adalah jantung kota Kehang di malam hari Usaha semacam ini dibuka menjelang toko-toko Dan usaha-usaha yang bertarap internasional ditutup Usaha lain daripada yang lain Sebetulnya, usaha ini dikembang biarkan oleh Los Ancu sebagai cabang kota Kehang Keadaannya seperti perkebunan Teh Seng Ling Teh Tsung Di samping usaha-usaha keras yang bersifat mengancam dan mengintimidasi Los Ancu juga tidak lupa mengusahakan sesuatu yang bersifat legal Menurut keterangannya inlegal dan legal itu harus memiliki perpaduan yang serasi Sesudah markas Lokun San terancam Los Ancu pindah ke tempat dan sementara menggunakan Planet Kramtung Dimisalkan tidak ada I Elip Tiong yang menyamar sebagai Su Hongeng Belum tentu tempat rahasia ini diketahui pihak Su Hetong Simbing Sungguh kebetulan Di dalam persiapan-persiapan membuat Los Ancu Jibaku Los Ancu menyuruh Su Hongeng menunggu Nie Wiekong di luar pintu kota Kehang Kesempatan itu dipergunakan oleh si pemuda dengan baik dengan secari kertas yang sudah tersedia Diganggunya usaha Raja Silat Sesat itu yang hendak membuntutin Nie Wiekong Di samping itu, diberitahu pula, di mana dan bagaimana harus menemukan Los Ancu Dan usaha ini berhasil Mereka berhasil menangkap Los Ancu Jibaku itu Suatu kegagalan yang berada di luar perhitungan Kini lima Raja Silat Satria sudah bersama-sama I Elip Tiong di dalam kurungan tembok besi tebal Bagaimana keadaan Hong Lai Sianong? Sebelumnya, upacara penggotong peti mati kosong itu hanya bersifat mengelabdobimetsumetelosancu Dan secepat mereka mendapat laporan lima Raja Silat tentang markas Kramtung Pasukan Su Hetong Simbing segera berganti arah Hong Lai Sianong mengumpulkan inti kekuatannya Sedang berusaha menuju ke arah planet Kramtung Di dalam kamar rahasia di bawah planet Kramtung Lo Sancu menjadi tidak sabaran karena orang-orang tawanannya tidak memberi jawaban Hei ia berteriak Apa kalian belum selesai berembuk? Tanda tanya I Elip Tiong dan kawan-kawan menemukan Keru untuk Mengelakkan kematian Itulah Keru mengulur waktu Keru satu-satunya di dalam keadaan yang seperti itu Untuk menjawab teguran Lo Sancu, I Elip Tiong berkata Menurut pendapat Su Chowaku, menghadiahkan ilmu Cui Lipit Hiat berarti membantu usahamu untuk mengganas rimba persilatan Dia tidak setuju Tapi Tapi, apalagi bentak Lo Sancu Sebagai cucu murid yang berbakti, aku tidak rela membiarkan dia si orang tua dikorbankan kepada si jagur meriam blower jahat itu Maksudku, kalau kau bersedia Membebaskannya dahulu, apa boleh buat ilmu Cui Lipit Hiat akan ku hadiahkan kepadamu Tutup mulut tiba-tiba terdengar suara Hang Hian Leng yang memekatkan telinga Kau kira aku takut mati Berani kau mengatakan sepatah dari permulaan ilmu Cui Lipit Hiat akan ku hancurkan batok kepalamu Tangan Hang Hian Leng terangkat dan siap melaksanakan ancamannya I Elip Tiong bertekuk lutut dan memohon Su Chow Cukup Putusanku tidak bisa dirubah Potong Seng Raja Silat Su Chow, kita harus berani mengakui kesalahan Diam Apapun yang terjadi aku tidak menghendaki ilmu Cui Lipit Hiat jatuh ke dalam tangan orang lain Terutama Lo Sancu yang berambisi besar mau menjadi Raja Rimba Persilatan Su Chow, kalian masih mempunyai kesempatan hidup untuk mengubah situasi di kemudian hari I Elip Tiong memohon Sudah ku katakan tidak, tetap tidak, berkata Hang Hian Leng tegas Mereka bertanya jawab di dalam bahasa percakapan biasa, maka semua orang pun bisa turut mengikut perdebatan itu Nye Wiekong dan keempat Raja Silat lainnya saling pandang, mereka belum mengomentari persoalan itu Su Chow, berkata I Elip Tiong Bagaimana meminta pendapat mereka? Kuh Hang Hian Leng agak enggan Kalian sependapat dengannya? Nye Wiekong adalah orang pertama yang buka suara, katanya Dimisalkan aku yang mendapat kesempatan itu, aku rela dan segera keluar dari tempat ini Tidak ada sesuatu yang kusegani Raja Silat Hang Poh Kie berkata Lain rasa garam, lain pula rasa gula Sifat-sifat orang itu tidak bisa disamakan Kita hidup bukan sekedar permainan, jangan hanya mementingkan diri sendiri saja Tengoklah ke arah kemelaratan dan penderitaan Faham Nye Tocu tak bisa ku terima Hang Hian Leng mendapat kawan, ia bersorak girang Ini baru kawan sefaham, ia berkata kemudian memandang Li Tiong Hu Bagaimana pendapatmu? Raja Silat Li Tiong Hu berkata lambat Pendirianku lain lagi Kukira I Elip Tiong tidak bisa dipersalahkan Mengapa kau tidak mau keluar terlebih dulu? Betul, sambung Kam Lem Bin Kepintaran otak I Elip Tiong tak perlu disangsikan Mengapa harus menegangkan situasi? Dari perdebatan itu bisa diketahui, Hang Hian Leng, Hang Poh Kia dan Wan Tin berdiri di satu pihak, dan Nye Wiekong, Li Tiong Hu dan Kam Lu Bin di lain pihak Semakin lama, perdebatan itu semakin sengit, kalau tidak keburu dicegah oleh Losan Custopia membentak Keras Hentikan semua pendapat-pendapat kalian Apa begitu yakin, kalau aku mau membebaskan Hang Hian Leng terlebih dulu, sebelum I Elip Tiong mau menceritakan ilmu Cui Lipit Hiat? Maksudmu bertanya Hang Hian Leng Kalian bernam akan bebas Sesudah I Elip Tiong menceritakan Cui Lipit Hiat, berkata Losan Custopia Semua orang saling pandang Otak I Elip Tiong adalah yang bekerja paling cepat, segera ia berteriak Apakah berani berjanji tentu, berkata Losan Custopia Jangan percaya, potong Hang Hian Leng belum tentu ia mau menerpati janji Ia berkesah I Elip Tiong, memandang ke arah datangnya suara Losan Custopia berkata Bagaimana kalau kau tidak menerpati janji? Kemudian apapunlah halnya kalau kau tak menerpati janji Sesudah membebaskan Suchou dan kawan-kawannya berdengus Losan Custopia Perundingan berlangsung kembali Akhirnya I Elip Tiong diharuskan memilih jalan itu Ia harus mengungkapkan rahasia ilmu Cui Lipit Hiat Maka Losan Custopia segera membebaskan Hang Hian Leng berenam Biarpun belum tentu Losan Custopia menepati janji tersebut di kemudian hari Dua kelompok kecil tegang kembali Di satu pihak yang dikepalai oleh Hang Hian Leng yang penuh ketegasan Menolak mengadakan kompromi, menolak kehidupan Mereka berenam yang hendak mengorbankan I Elip Tiong Di lain pihak Niewiaikong CS yang hendak cepat-cepat keluar dari daerah tersebut Perdebatan hangat kembali Tidak setuju teriak Hang Hian Leng Jangan kau buang kesempatan baik Berkata Niewiaikong Aku setuju Teriak Kam Lubin Peraturan Suhetong Simbeng memberi keputusan Suara yang terbanyak mengambil putusan Tiga banding tiga Tidak Di antara kita berlima tiga dua Bagaimana boleh Kau tidak memasukkan Niewiaikong Dia bukan anggota Suhetong Simbeng Tapi ia sudah bersatu dengan kita Betul Yang kita gunakan adalah peraturan Suhetong Simbeng bukan anggota-anggotanya Karena itu, perbandingan adalah sama Ditambah I Elip Tiong 4, 3 Di mana orang yang mengajukan usul mana boleh masuk hitungan? Kalau kita menggunakan kere-kere Suhetong Simbeng Si pengusul harus dihitung satu Bohong Di dalam peraturan Suhetong Simbeng Pengacara yang memberi usul tidak masuk hitungan Masuk hitungan Tidak Masuk Masuk Tidak Bagaimana peraturan Suhetong Simbeng? Toh Lo Sancu tidak tahu Perdebatan semakin menjadi sengit Seolah-olah suasana yang tidak terkendalikan Bila dibiarkan seperti itu Besar kemungkinan Mereka saling gebrak dan saling labrak Lagi-lagi terdengar suara Lo Sancu Berhenti Semua berhenti Kali ini tidak seorangpun yang menggubrisnya Suara ditingkatkan Semakin kalut Huut Lo Sancu menggunakan meriam si jagur blower apinya Laras-laras benda tersebut diarahkan ke pusat Maka dari empat penjuru bersemur api Percecokan terhenti Berdebah Lo Sancu memaki Kalian hendak mengulur waktu I-elip Tiong berteriak Lo Sancu Hang Hian Leng membentak I-elip Tiong Hendakku hancurkan batok kepalamu Kau sudah berani membangkang Hitocu tidak berani Nah, tutup mulut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!